Kita berlari ke informasi lainnya pemisah di Kabupaten Cianjur, pendaftaran bakal calon legislatif di KPUD masih sepi hingga Jumat ini. Sejak dibukanya, pendaftaran KPUD Cianjur belum menerima satu pun berkas pendaftaran dari para caleg. Beginilah suasana di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Cianjur sejak dibukanya pendaftaran para caleg. Hingga Jumat ini, KPUD Cianjur masih sepi dari para caleg yang mendaftarkan diri. Pihak KPUD sudah berupaya mengososialisasikan ke partai politik, memberikan kembali penjelasan syarat pendaftaran bagi bakal calon yang akan mendaftar. Menurut Ketua KPUD Cianjur, Anggi Sofia, sepinya para caleg datang ke KPU untuk mendaftarkan diri karena mereka masih menyiapkan persyaratan. KPUD memberikan waktu sampai 17 Juni. Belum ada satu pun dari partai politik yang mengajukan bakal calonnya. Memang waktunya masih ada waktu sampai tanggal 17 Juli, pukul 24.00. Kita masih menunggu, tapi belum ada yang berkirmasi kapan mereka akan mengajukan bakal calonnya. Itu karena ada informasi ke Ibu, apakah memang ada kendala dari mereka itu? Kalau informasi terus kita sampaikan, bahkan hari ini juga kita mengadakan sosialisasi lagi, pertemuan lagi dengan para partai politik terkait dengan masalah pencalonnya. Tapi nampaknya mereka masih mempersiapkan seputar persyaratan baik administratif atau persyaratan lainnya. Selain itu terkait bakal calon legislatif yang pernah menjadi terpidana bandar nakoba, kejatan seksual terhadap anak, dan kasus korupsi yang lolos dari seleksi parpol. Sesuai peraturan KPU No. 20 Pasal 6 Tahun 2018, KPUD menegaskan calon tersebut tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, baik DPRD Provinsi maupun DPR RI.